Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya rabbal alamin Apakah kalian lapar? Nah ketika kalian lapar kemudian makan Makanan itu tidak langsung diubah menjadi energi Akan tetapi akan dicerna terlebih dahulu Dalam saluran pencernaan Dan dibantu oleh kelenjar pencernaan Setelah mengalami proses pencernaan Barulah jad makanan dapat diserap oleh tubuh Dan diubah menjadi energi Oke hari ini kita akan membahas Materi biologi kelas 11 Tentang sistem pencernaan makanan bagian pertama Dalam bab ini kalian akan mempelajari Bagaimana sebenarnya perjalanan makanan Di dalam tubuh untuk menghasilkan energi Sebelum akhirnya dikeluarkan Tujuan pembelajarannya adalah Mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses Dalam sistem pencernaan pada manusia Sistem pencernaan memiliki fungsi utama Yaitu memecah makanan menjadi molekul Yang dapat digunakan oleh tubuh Kemudian molekul tersebut diserap oleh tubuh Kedalam darah Dan diangkut ke seluruh tubuh Sebelum akhirnya sisa-sisa pencernaan Akan dikeluarkan dari tubuh Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan Dan kelenjar pencernaan Selama dalam saluran pencernaan Makanan akan mengalami proses pencernaan Baik secara mekanik maupun secara kimiawi Pencernaan mekanik merupakan Proses perubahan molekul makanan Yang berukuran besar menjadi berukuran kecil Seperti penghancuran makanan Dengan gigi dan otot lambung Sedangkan pencernaan kimiawi Merupakan proses perubahan molekul-molekul Bahan organik yang ada dalam jad makanan Dari bentuk yang kompleks Menjadi molekul lebih sederhana Dengan bantuan enzim Jad makanan yang mengalami proses pencernaan Adalah karbohidrat, lemak, protein Sedangkan vitamin, mineral, dan air Langsung diserap dan digunakan oleh tubuh Ada enam saluran pencernaan Yang dapat kalian ingat Dengan kata melika Yaitu M untuk mulut E untuk esofagus atau kerongkongan L untuk lambung I untuk intestinum atau usus halus K untuk kolon atau usus besar Dan A untuk anus Nah dapat kalian lihat pada gambar Yaitu saluran pencernaan pada manusia Mulai dari mulut Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus Oke kita Bahas saluran pencernaan yang pertama Yaitu mulut Mulut adalah awal dari saluran pencernaan Di dalam mulut Makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi Di rongga mulut terdapat lidah, kelenjar rudah, dan gigi Pada lidah terdapat papila-papila atau tonjolan lidah Yang merupakan indera pengecap Yaitu untuk mengecap rasa pahit pada pangkal lidah Asam dan asin di samping lidah Dan manis di ujung lidah Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah Dan mendorong makanan ke esofagus Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah tiga pasang Yaitu di bawah lidah, di rahang bawah, dan di bawah telinga Ketiga pasang kelenjar ludah tersebut Menghasilkan 1-2,5 liter ludah setiap hari Ludah manusia berfungsi sebagai alat pencernaan enzimatis Karena menghasilkan enzim amilase Yang mengubah amilum menjadi glukosa Nah di mulut terjadi pencernaan karbohidrat Karena amilum contoh dari polisakarida Sedangkan gigi manusia berfungsi sebagai saluran pencernaan mekanis Yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk besar menjadi kecil Gigi manusia terdiri dari gigi seri yang berfungsi memotong makanan Gigi taring yang berfungsi merobek makanan Gigi geraham yang berfungsi menghaluskan makanan Dan gigi premoral berfungsi mengunyah dan menggiling makanan Dapat kalian lihat pada gambar Dalam rongga mulut itu ada lidah Kelenja ludah atau saliva Dan gigi Saluran berikutnya adalah esofagus atau kerongkongan Yang berperan dalam mendorong makanan menuju lambung Melalui gerakan peristaltik Dengan cara relaksasi dan konkreksi Atau menyempit dan melebar secara bergantian Dapat kalian lihat dalam gambar Itu adalah visualisasi dari esofagus Yang akan memasukkan makanan ke dalam lambung Ada otot esofagus yang menyempit Ada otot esofagus yang melebar Sehingga makanan masuk ke dalam lambung Berikutnya adalah lambung Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi Lambung menghasilkan hormon gastrin Yang menstimulus pengeluaran getah lambung Dan berfungsi menghasilkan enzim pencernaan Proses pencernaan yang terjadi di lambung Di antaranya perubahan lemak menjadi asam lemak Dan gliserol oleh enzim lipase Pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin oleh HCL Atau asam klorida Perubahan protein menjadi pepton oleh enzim pepsin Dan perubahan protein susu Yang digumpalkan menjadi kasein oleh enzim renin Dapat kalian lihat ya bentuk dari lambung kita Nah tugasnya adalah Cari 5 saluran pencernaan pada kolom di bawah ini Berapa kata yang mendatar dan menurun Jawaban bisa kalian tulis di kolom komentar Dengan format nama, kelas, dan jawaban kalian Oke sampai ketemu lagi di pembahasan sistem pencernaan makanan berikutnya Di bagian kedua Terima kasih sudah menyimak video ini Jika berkenan silahkan like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh